Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan gak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga, cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya, sehingga seakan-akan gak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Mereka biasa sholat malam, cuman ingin bertanya bagaimana sholat malamnya Nabi, ingin merasakan kehusuan tersendiri. Dimaksudnya pengalaman itu nanti bisa dibagi dengan sahabat lain ketika mengimami. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk beraktifitas. Dan tentunya setelah kita diberi kesempatan menyempurnakan puasa Ramadan kita di tahun 1439 hijrah ini. Kemudian melalui ibadah Idul Fitr, di awal jumpa ini, masih di kesempatan bulan syawal, saya ingin mengajak kita semua bermohon pada Allah SWT. Semoga seluruh ibadah kita yang ditulikan di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Dan insyaAllah semoga tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya itu membutuhkan pembuktian. Karena itu banyak orang berharap ibadah puasanya bisa diterima oleh Allah, tapi dia tidak membuktikan tanda dari penerimaan itu. Karena setiap ciri-ciri keberhasilan itu ada indikator. Karena itu jika anda bermohon kepada Allah, agar diterima amalan-imalan ibadah saat Ramadan, maka indikator amalan yang diterima itu kita mesti buktikan kepada Allah SWT. Di antara indikator-indikator itu kata para ulama adalah meningkatnya kebiasaan-kebiasaan ibadah kita dibandingkan dengan kebiasaan kita sebelum Ramadan. Jadi jangan dibandingkan dengan Ramadan. Tidak apple to apple, tidak sama. Karena Ramadan suasanya berbeda dengan Pasca Ramadan. Saat Ramadan kita lebih terdorong untuk meningkatkan ibadah. Saat Ramadan kekuatan kita berlipat untuk mencegah perbuatan ma'asya. Pasca Ramadan situasinya berubah. Jadi kalau anda ingin mengukur kira-kira saat Ramadan berhasil tidak ibadah kita, setelah melewati ibadah Ramadan itu, coba bandingkan dengan kebiasaan anda sebelum Ramadan. Jadi kalau sebelum Ramadan misal, mohon maaf, dalam sholat harian saja, kita belum konsisten menunaikan berjamaah. Masih kadang-kadang ke masjid misalnya. Apalagi dengan bandingan sholat sunnahnya. Saat Ramadan anda terlatih untuk tiap waktu ke masjid, ke masjid, sunnah ditambah. Pasca Ramadan tiba-tiba anda berubah. Lebih senang ke masjid, lebih meningkat. Sholat sunnahnya pelan-pelan, diusahakan mujahadahnya maksimal. Walaupun beberapa ada yang tertinggal, tapi lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah kita itu ada penerimaan baik saat Ramadan. Karena itu kita mesti buktikan, jangan banyak berdoa, berdoa itu penting. Tapi pembuktian dari doa adalah kesungguhan kita untuk mempertahankan amalan itu. Karena itu buktikan kepada Allah SWT, bahwa tidak salah kita diberikan kesempatan saat sementara saudara-saudari kita telah menghadap Allah SWT, bahkan jauh sebelum Ramadan. Nah, hari ini adalah hari pertama kali kita melanjutkan ta'lim setelah kita melalui bulan Ramadan. Dan sebelum Ramadan, kita sempat mengkhususkan materi, pembahasan tentang seputar tuntunan Rasulullah SAW dalam menjalani ibadah Ramadan. Kali ini saya mohon izin untuk mengembalikan pada bahasan awal kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyyah. Bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam 24 jam, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, insyaAllah. Alhamdulillah, kita telah bahas beberapa bagian dari episode ini. Kalau saya tidak keliru, telah kita bahas tentang sifat sholat tahajud Nabi pada bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan pada pertemuan hari ini tentang sifat sholat tahajud Nabi SAW pada episode yang kedua. Nanti akan ada tiga bagian yang tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan resum sedikit sekali bahwa kebiasaan Nabi saat bangun dari tidur, itu tidak langsung bangun. Ingat, ada beberapa kebiasaan Rasulullah SAW. Pertama, saat beliau bangun, beliau duduk terlebih dahulu. Ini sudah saya sampaikan hadis-hadisnya, baik di Abu Daud, Ibn Majah, dan yang lainnya. Kemudian setelah beliau duduk, beliau menghilangkan bekas gantuknya dulu. Baik. Kemudian yang ketiga, setelah itu beliau membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Amrah. Saya masih ingat betul kita punya tugas PR. Tapi karena ini baru pertama kali Idul Fitri, maka saya maafkan insya Allah. Pertemuan berikutnya, zero tolerance. Sebelum hafal, tunggu di luar. Saya tidak ingin pembelajaran ini hanya sekedar jadi materi yang diingat atau dituliskan. Saya sudah sepakat kita dari awal, semua yang kita pelajari, semampu kita, kita amalkan. Saya mohon pada Bapak dan Ibu sekalian, kita insya Allah berjumpa sebulan sekali. Masa iya dalam sebulan tidak bisa menghafal 10 ayat untuk kita biasakan. Karena itu jangan diamkan hafalan, ada dalam kepala kita. Tapi praktekkan hafalan dalam amalan harian kita. Kalau diperaktekan, ayatnya akan lebih ringan. Ayat mata, praktekkan pada mata. Ayat telinga, praktekkan di telinga. Ayat lisan, praktekkan di lisan. Jadi jangan cuma sekedar jadi hafalan. Saya sering katakan, penghafal Quran yang baik, itu bukan hanya sekedar menghafal 30 juz, tapi tak mampu menempatkan juz, bahkan ayat itu dalam kehidupannya. Tidak. Semua ayat Quran, itu pedoman kehidupan. Saat diturunkan disebutnya hudan. Quran Surah 2, ayat 185. Syahr Ramadan, الذي unzilafihi al-Quran, hudan. Hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan al-Quran, apa fungsinya hudan linnas, sebagai pedoman kehidupan. Jadi itu pedoman hidup kita. Makanya saat kita sholat, itu nanti saya jabarkan dalam pertemuan kali ini, ayat-ayat itu dilatih untuk disampaikan, dibacakan, sehingga latihan itu jadi praktek dalam kehidupan. Makanya saat sholat itu dimunculkan sebagai hudan juga. Hudan linnas, dalam sholat hudan linnas. Al-Baqarah ayat 2. Dhalikal kitabu la raibafi hudan linnas. Siapa mutaqin itu? Baca ayat 3-nya. Al-lazina yu'minuna billa raib wa yuqimunas sholat. Makanya saat sholat kita baca Al-Quran. Bacaan itu bukan bacaan biasa sebetulnya, tapi latihan untuk menghadirkan Quran dalam kehidupan. Sehingga itu bisa dipakai dalam hidup. Makanya seorang hafidh yang baik itu, bukan saat ditanya dia mampu menjawab, bukan itu. Itu bagus, tapi yang lebih utama adalah saat dibutuhkan, ayatnya hadir membimbing dia. Saya sering katakan misal, maaf ya, maaf. Anda hafal misalnya, surah Al-Hujurat. Di situ ayat 11 sampai dengan 13, ada bimbingan tentang perilaku. Ayat 11, ayat lisan. Ya ayuhal ladhina amanu la yasraqo min qom. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencelah. Nah orang yang hafal ayat ini, maka dia tidak akan menggunakan lisan-nya untuk menghujat orang lain. Jadi begitu kalimat hujatan diprovokasi oleh orang lain pada lisan-nya, itu lisan-nya tidak sanggup untuk mencelah orang. Karena ayatnya hadir di lisannya. Saat memandang, ayat mata masuk ke matanya, memberikan gambar ini yang harus kamu lihat, ini yang tidak boleh kamu lihat. Saat jalan, ayat-ayat Quran tentang kaki, masuk ke kakinya. Jadi begitu dia melangkah, ayat itu membimbing dia. Quran surah ke-25 misal, ayat 63. Hamba Allah itu yang penyayang, kalau dia jalan, jalannya tawadu. Kalau dia dapat peningkatan misalnya, kedudukan meningkat, harta meningkat, dia akan menghindari kesombongan. Jadi apapun yang dia gunakan, mau mobilnya bagus, mau motornya bertambah, ingat ya, jangan gunakan ini untuk sombong di hadapan orang lain. Jadi percuma kalau ada hafal Quran, tapi Qurannya tidak bimbing dia. Itu disebut oleh Quran, Quran surah ke-35, ayat 33. Faminhum volimun linafsi. Ada orang yang volim, volim itu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering contohkan, ini gelas, menampung air untuk minum. Gayung menampung air untuk mandi. Kalau ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas, itu orang volim namanya. Nah ada orang hafal Quran, tapi tidak mampu menempatkan ayat Quran dalam tempat penawaman hidupnya. Jadi ayat lisan itu tidak ditempatkan di lisan dia. Ayat mata tidak ditempatkan di mata dia. Memang hafal ayatnya, tapi tidak bisa membedakan mana sendal dia, mana sendal orang lain. Mari kita berubah. Harus beda dari hari-hari sebelumnya. Mungkin Allah berikan kesempatan kita hidup hari ini, supaya kita bisa mengamalkan sebagian dari tuntunan sunnah yang belum pernah kita lakukan itu. Antumkan tiap hari bangun. Masa dari setiap bangun tidak ada yang beda dari sebelumnya? Allah masih berikan kesempatan pada kita. Saya katakan pada anda, maaf ya, kalau anda keluar dari sini, tertinggal uang 200 ribu. Diambil lagi tidak? Diambil lagi, Masya Allah. Keluar dari sini, handphone anda tertinggal. Balik lagi tidak? Balik lagi, anda tertinggal sunnah, diambil lagi tidak? Tidak. Kenapa? Padahal nilainya jauh gitu ya. Sunnah mengantarkan anda ke surga, bahkan mendapatkan cinta Allah. Handphone paling-paling mendapatkan cinta dari manusia. Anda update status anda dan sebagainya. Tapi kalau anda tidak mendapatkan bagian dari petunjuk Nabi, ada yang rugi. Karena kata Allah, kul inkuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad, ini pernyataan Allah langsung. Kalau umatmu merasa cinta kepada aku, buktikan itu dengan mengamalkan tuntunan sunnahmu dalam kehidupan. Ikuti, ikuti petunjukmu. Dan itu yang disampaikan oleh para ulema kita. Jadi kita berusaha, sepakat ya, insyaAllah bulan depan sudah hafal insyaAllah. InsyaAllah ya. Baik, semoga Allah mudahkan insyaAllah ya. Baik. Kalau belum hafal, tunggu di luar ya. Alhamdulillah. Baik, yang keempat, setelah kita itu, bacakan doa bangun tidur. Sudah saya terangkan, begitu anda baca doa ini, ingat edisi sebelumnya, anda berkomitmen akan lebih baik dibanding hari sebelumnya. Alhamdulillah, kalau bahasa singkatnya, bahasa kekiniannya, bahasa milenialnya, Ya Allah, terima kasih engkau berikan kesempatan saya lagi beraktifitas hidup di hari ini, dan saya berjanji, hari ini akan mencari bekal lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wa ilaihin nusyur. Nusyur menyebar untuk mencari bekal, supaya kembali lebih baik daripada sebelumnya. Demi Allah saya katakan, kalau anda hari ini setelah bangun mengucapkan doa tadi, tapi lebih buruk dibandingkan hari kemarin, ada yang salah dalam kehidupan kita. Di teman-teman, nanti setelah sampai pada bahasan terakhir, semoga Allah berikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua, nanti kita harus petakkan ya, secara cepat, antum kalau sudah malam mau tidur, coba diresum kegiatan selama bangun sampai mau tidur itu. Hari itu mengerjakan apa saja, mesti terukur. Kalau yang kemarin sudah, itu diukur dulu untuk merencanakan yang besok. Makanya kalau kita mau terukur, misal, hari ini anda rencanakan nih, saya subuh di mana? Duhur di mana? Sampai dengan Isya. Berapa rencana sholat sunnah yang mau saya kerjakan? Berapa hafalan Quran yang mau saya hafalkan? Atau minimal berapa juz saya baca hari ini? Di mana saya mau sodakah? Antum mesti coba deh. Itu indah sekali kalau dipraktekan. Punya buku khusus, buku misalnya catatan antum amal pribadi sebagai latihan, kami waktu kecil sering diberikan oleh guru-guru kami. Khususnya sholat ramaban. Catatan sholatnya, jemaahnya, infaknya. Coba antum hadirkan itu. Begitu malam lihat, sesuatu yang terlihat, itu mudah untuk diukur dan diperbaiki di kemudian harinya. Makanya kalau anda lihat malamnya, oh saya, hari ini kok jemaahnya cuma empat kali ya, satu ada yang gagal, maka besok saya akan sempurnakan. Harus lebih daripada yang ini. Oh saya sholat sunahnya dari 12, cuma 10, besok saya mesti 12. Nah orang-orang yang tidak pernah-pernah rencana seperti itu, tidak memiliki agenda yang jelas, itu cenderung aktivitasnya tidak terukur. Kalau tidak percaya silahkan. Saya pun sangsi hari ini, berapa rakaat anda akan mengerjakan sholat sunah hari ini. Berapa ayat yang anda rencanakan untuk dibaca hari ini. Berapa banyak sodakah yang siap anda keluarkan di hari ini. Anda bekerja saja punya jadwal. Kenapa untuk akhirat anda tidak punya jadwal? Tidak cukup jadwal sholat hanya dipajang di masjid, atau jadi kalender yang kita kemudian miliki di rumah. Tapi harus jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Baik setelah itu, kemudian berwudu, saya sudah contohkan cara berwudu, setelah itu nabi tahajud, nah sifat tahajud pertama sudah saya sampaikan di pertemuan lalu. Sekarang kita akan masuki pada bagian keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas kalian, saudara-saudarikum, sholat tahajud. Seperti kami sampaikan di pertemuan lalu, adalah sholat yang sangat penting. Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan empat keutamaan tahajud, hari ini saya tambahkan dua dan tiga yang lain langsung dari Al-Quran. Ya, kemarin saya sampaikan empat hal. Satu, masih ingat? Quran selah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81 itu. orang yang rajin tahajud akan mendapatkan empat keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuh. Diantum sholat fardu khusyuh, bagus, tapi tidak tahajud, tidak dapat empat keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. Satu, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung. Kemudian, ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur tidak misalnya. Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda tidak sampai puncak, ya direktur utama, mungkin direktur satu, dua. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. Dua, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing, sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa qarabbi adkhil nimud khalas sedukhin. Ya Allah, tolong bimbing saya, supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. Tiga. Awas hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek, apakah setiap yang dapat proyek mengalami, menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggilah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya, ke tempat belajar, menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya, bapak ibu ya, bapak ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan, jangan pernah anda masukkan anak anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian, bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil mendapatkan. Tiga. Allah berikan jalan keluar, jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan tidak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuma sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan tidak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Allah akan tolong langsung orang ini, ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang, dan sebagainya. Ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang soleh, ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya, tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya, dan tidak mengarang. Satu kali, kemudian malam-malam dia perjalanan, dengan rombongan. Begitu perjalanan, orang-orang tidur, sampai dia mengendap-endap, kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Satu malam kemudian, dia bangun setelah orang lain tidur, masuk dia sedikit, ke area sedikit ada dalam hutan. Begitu sedang menunaikan sholat, dia duga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya. Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu. Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian, tiba-tiba baru bertakbir, malamnya lompatlah dikisahkan seekor harimau di depannya. Dalam keadaan yang sudah lampar. Saya mau tanya pada bapak ibu, begitu sholat, misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba samping ada harimau. Apa yang dilakukan? Kabur. Tidak panjang pikirnya kabur. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini, dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya, kalau anda sudah punya kebiasaan Qurani dalam jiwa anda, maka ayat itu akan hadir membimbing anda dalam setiap kesulitan anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Ketika digoda muncul ayatnya. Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, miscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya. Lihat kalimatnya. Ya khalqallah. Hei mahluk Allah. Dia tidak katakan, Hei harimau tidak. Kalau disebutkan harimaunya, menunjuk pada zatnya. Tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya. Hei mahluk Allah. Ya khalqallah. Hei mahluk Allah. Jika saya memang, rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk kau makan silahkan. Tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini. Silahkan. Tapi kalau saya, bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya. Bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini. Atau aku akan mohonkan, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Perhatikan. Dia minta jangan ganggu tahajudnya. Bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya. Mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan. Bisa enggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk. Misalnya kan banyak tuh. Begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil Anda katakan, hey nyamuk. Kalau ini memang Rizki yang telah engkau tetap, Allah tetapkan untukmu saat ini sedot sebanyak-banyaknya. Saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksinya? Makin banyak kayaknya. Berarti kemistrinya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Itu wajah alimiladung ke Sultanan Nasarah. Nah, maka teman-teman sekalian, dari empat ini, kemudian Nabi menguatkan tentang itu sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran untuk memberikan jaminan-jaminan. Ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, solat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan solat malamnya. Bukan nonton bola. Dan tidak dikalahkan oleh bola. Dia enggak peduli. Mau Kroasia menang 2-1 lewan Inggris, dia enggak peduli. Mau Perancis menang 1-0 lewan Belgia, dia enggak peduli. Pokoknya terserah. Yang penting juaranya Perancis. Bisa lalu, kan? Tidak. Dia enggak peduli. Mau siapapun, enggak ada masalah. Dan tidak dikalahkan. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan sebuah kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Kalau nanti turunan dari tahajudnya muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam solat, itu disebut ahli tahajud. Belum tentu. Ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah, ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51, ayat ke-15, sampai dengan ayat ke-17nya. Sungguh, diantara orang taqwa itu, nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apakah istimewaannya? Sungguh, kebiasaan mereka itu, saat di surga, keutamaan surga-taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain, diberikan lewildanun mukhalladun, pelayan surga. Dikalantum ikhwan, oleh bidadari surga. Yang akhwat, oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya, gak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian. Indah sekali. Dan, kata Nabi, gak pernah dilihat di bumi, dia mengantarkan, bahwa gelas-gelas yang berleburan, mutiara, emas, dan sebagainya. Gak seperti ini, gak ada merek akhir TV di sana nanti. Semuanya indah. Tapi gak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang memberikan. Tanpa perantara. Gak usah dibayangkan, ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini, kata Al-Quran langsung, ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17nya, kanu qalila minal layni ma yah ja'un. Mereka itu, malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau anda, ini cara memahami ayat itu begini, cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita, sebagai tawaran, kita mau gak berniaga dengan ayat itu? Mau gak menjadi bagian dari ahli surga itu? Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang, kenapa anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya? Jadi, coba cek dari keluarga. Ada gak sudah jadi bagian dari ahli surga di keluarga anda? Sekarang pulang ke rumah, coba lihat, dari sekian orang yang ada di rumah, berapa yang bangun? Mula-mula cuma dua orang, menikah suami istri, belum bangun. Allah kirimkan anak, belum bangun. Sudah ada cucu, belum bangun. Sepuluh orang di rumah, gak ada yang bangun. Masa satu pun gak ada yang jadi ahli surga? Coba. Makanya karena saking tingginya ayat ini, Nabi sampai membangunkan istrinya, membangunkan menantunya, membangunkan anaknya Fatima al-Zahra, menantunya Ali bin Abi Talib. Dibangunkan, ayo bangun, bangun, bangun. Saking inginnya keluarga Nabi, terpancar cahaya surga sejak mulai di dunianya. Tuan-tuan pulang ke rumah ya, coba lihat tuh. Anakan yang dipesantin kalau pulang, dan sebagainya. Malam bangun gak dia? Coba biasakan. Bangun, bangun, bangun. Dan Anda akan rasakan hal yang sangat berbeda. Dua. Tadi tambah satu ya, berarti lima, sekarang yang keenam. Orang-orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam. tahajud. Di antara dalilnya, Quran serah ke 32, ayat ke 16. Setelah kita sujud itu, ayat sejuda, Allah terangkan, itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini, ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda solat subuh baca, misalnya ayat sajadah, sujud. Allah terangkan, di antara sifat orang yang rajin sujud ini, adalah orang-orang yang rajin tahajud. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam alinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Di ada orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebiasaan malamnya, dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan tidak tidur. Rajin bangun malamnya. Rajin bangun malam. Bapak-Ibu kurang apa lagi ya? Kalau ada orang dipuji, misalnya saat di dunia, presiden memuji seseorang. Artinya presiden menyukai dia. Artinya presiden menjamin kemudahan baginya. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya, atau tugas dinas keluar. Tiba-tiba tengah malam di hotel, dia bangun solat, itu teman terbaik anda. Saya katakan kepada anda, tandai orang ini, dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka anda pun akan terdapatkan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak anda pada maksiat. Itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya, di asrama, atau pulang, tiba-tiba, ada orang-orang yang kelihatan solat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu, saya ajak, coba cek pasangan hidup anda. Jangan-jangan selama ini, anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah SWT, maka bangunkan malamnya supaya dia solat. Kalau anda, istri anda ingin dipuji oleh Allah SWT, bangunkan malamnya supaya dia solat. Dan kalau bisa, keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat, Allah menahmati seorang lelaki, kemudian yang bangun di pertengahan malam dia solat, lantas membangunkan istrinya, dan mencipratkan air di wajah istrinya, supaya dia bangun menunaikan solat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri, yang bangun di malam hari untuk solat, kemudian dia mencipratkan air di wajah suaminya, supaya bangun untuk solat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah, sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istri ibu, sekalipun kau cipratkan air di wajahnya. Tapi mohon izin ibu ya, maksud hadis itu, kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya. Ingat ya? Bukan ibu ngaji sekarang, suami gak hadir. Terus dengar itu, terus gak punya rencana. Aduh saya pengen suami dipuji Allah, Masya Allah, malam-malam segayung pak. Mamah kenapa? Hadis Nabi pak, oh hadis Nabi. Aduh, siapa yang ngajarin? Itu yang repot. Paham ya? Paham. Sudah, yang terakhir, ini menunjuk pada keutamaan tahajud, kemarin empat saya tambahkan jadi tiga. Satu, masih ingat tadi yang pertama apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjamin ia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini, dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi, kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu, mohon izin ya, maaf, orang soleh itu tempatnya saat di surga, itu sesurga dengan semua Nabi. Semua Nabi dan Rasul. Ayatnya ada di Quran, serah keempat, An-Nisa, ayat 69. Paling kanan di pertengahan. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para Nabi, awas, para syuhada, sediqin orang-orang jujur, wassalihin orang-orang soleh. Ini syahidnya di ayat ini, bahwa orang-orang soleh akan sesurga bersama semua Nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa Nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan Nabi, tapi Anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa Nabi saja. Puncaknya di Quran surah 21, ayat 83 sampai 90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayyub, dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para Nabi, tapi tidak semua Nabi dikisahkan. Tapi kalau Anda ingin sesurga dengan semua Nabi tanpa kecuali, maka Anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia ada peluang mendapatinya. Nah, ciri orang soleh yang ditekankan itu, dia adalah orang-orang yang rajin bangun malam saat dia berada di dunia. Itu yang disampaikan tekanannya di Quran surah ke-76, Al-Insan, ayat ke-26. Dan di antara sementara malam, tidak usah sepanjang malamnya, tapi sebagian malam, cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah, dan memperbanyak tasbih kepadanya. Di antara makna tasbih dan sujud, itu adalah tahajud. Dari mana tahunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud? Itulah nanti akan kita bahas tentang sifat solat tahajud Nabi dalam pertemuan yang sekarang. Baik, sekarang kita mulai materi intinya. Tadi muqaddimah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu, kita telah bahas tentang jumlah rakaat, solat malam. Kemudian di antara rakaat itu, kita diberikan pilihan mana yang mau dipilih, silahkan, tidak ada masalah. Mau 11, mau 23, bahkan lebih daripada itu. Sekarang setelah diketahui jumlah rakaatnya, bagaimana cara menunaikannya. Baik. Hadis pertama, Abu Daud, nomor hadis, 1369, kita ambil dua hadis dulu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, hadis riwayat Abu Daud, masih ingat ya? Abu Daud nama aslinya Sulaiman, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman as-Sijistani. Ini rawinya, Ibn Abbas, s.a.w.t. Baik. Yang kedua, bisa diambil di Al-Bukhari. nomor hadis dari 2008, bisa sampai 2012. Saya kasih jedak ke sini, ke 2010-nya. Ini kebiasaan dengan Sayyidina Aisyah, ke sini dengan Sayyidina Omar bin Khattab, r.a.w.t. Tiga, bisa diambil hadis riwayat muslim, nomor hadis 763. Kita ambil tiga dulu, karena waktu kita agak terbatas hari ini. Baik, yang pertama kita lihat, sekarang kita akan bicara tentang teknis, atau cara menunaikan tahajud. Sifat pertama, apakah ditunaikan sendirian atau berjamaah? Apakah tahajud ditunaikan sendirian atau berjamaah? Kedua, bagaimana bacaan tahajud Nabi? Terkait khususnya dengan surat apa yang dibaca Nabi saat tahajud. Kalau iftitah dengan Al-Fatihah kan kita sudah khatam insyaAllah ya. Why? Yang jadi persoalan terkait surat-surat yang dibaca Nabi dalam sholat malamnya. Surat Al-Quran. Ini dulu yang kita ambil. Nanti kalau ini selesai kita ambil nanti cara ruku Nabi seperti apa dalam tahajud. Karena agak beda saat tahajud dalam rukunya. Rukunya sama cara rukunya cuma nanti ada kebiasaan yang tidak ditemukan di sholat-sholat tahajud dibandingkan dengan sholat fardu. Ada sedikit perbedaan. Termasuk nanti sampai ke sujud sampai dengan ke salam. Kita mulai bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim tentang persoalan apakah sholat tahajud ditunaikan sendiri atau berjabat. Kita ambil hadith pertama di Abu Daw nomor hadith 1369. Hadith ini telah kami kopikan tentang dari awal pembahasan dan Alhamdulillah saya hak yakin sudah dibagikan. Mungkin sebagian yang datang pada kesempatan ini ada yang belum mendapatinya. Mudah-mudahan nanti kita tampilkan kembali untuk bisa dipahami dengan baik. Singkatnya adalah ketika Nabi SAW menginap di rumah istri beliau Sayyidah Meimunah kemudian Ibn Abbas juga ingin menginap di rumah Sayyidah Meimunah setelah itu tujuannya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Ini Bapak Ibu maaf ya kalau saya harus sampaikan permohonan maaf di awal kebanyakan orang belajar hadith itu seringkali melewati mukaddimahnya pengantar hadithnya hanya langsung ingin tahu poin-poinnya isinya seperti apa. Padahal pengantar hadith itu itu memberikan inspirasi pada kita membentuk karakteristik seperti orang-orang baik di masa lalu. Disaya sarankan kepada Anda kalau Anda belajar hadith kemudian ingin Anda bahas ada dua hal penting di hadith itu satu sanad dua matan sanad itu adalah singkatnya silsilah periwayat hadith yang meriwayatkan hadith itu sampai pada kita. Siapa yang meriwayatkan hadithnya? Pelajari kenapa dia bisa meriwayatkan hadith apa kebiasaannya? Yang kedua matan matan itu isi hadithnya Nah sekarang lihat baik-baik ya Ibn Abbas ini yang meriwayatkan hadith kita ini yang sampai kepada kita Siapa Ibn Abbas ini? Ini masih kecil anaknya Ya anaknya Abbas Abbas punya dua anak laki-laki satu Fudwail kedua Abdullah Abdullah ini ini ketika dilahirkan suasananya lahir tumbuh di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW jadi masih kecil masih kecil Nabi meninggal dunia wafat usianya masih 13-14 tahun tapi ingat betul Abdullah kecil ini diinvestasikan oleh orang tuanya untuk belajar pengetahuan dari Nabi SAW di Abbas ini visinya dalam beliau itu pengusaha apa? pengusaha sebelum masuk Islam itu ahli riba rentenir pada saat itu bahkan riba yang dibebaskan pertama kali ayat riba yang turun untuk membebaskan ribanya Abbas dibebaskan begitu keluar dari jerat-jerat yang buruk itu usahanya meningkat jadi kaya tapi hebatnya status kekayaannya tidak melunturkan visi hidupnya untuk mendekatkan anaknya dekat dengan Nabi SAW jadi tidak menghalangi Anda Anda boleh jadi direktur apapun silahkan direktur A direktur B pengusaha A pengusaha B tidak jadi masalah tapi masa iya sih dari sekian anak Anda tidak ada yang hafal Quran Anda harus punya cita-cita ini saya bekerja di sini saya belum hafal Quran tapi anak saya dia mesti hafal anak Anda yang pertama ini penghafal Quran yang kedua ini hadith ketiga ahli tafsir keempat ahli fiqh Allahu Akbar begitu Anda mendapatkan kesulitan di rumah tentang hal tertentu anak Anda solusinya di situ begitu mendapatkan masalah kakak sini apa ayatnya oh ini ayah bla 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 selesai Masya Allah adik hadisnya apa yang menguatkan ini ini ayah selesai apa hukum fiqhnya ini ayah Masya Allah apa turunan tafsirnya ini Abi Masya Allah sudah Ustaz gak laku udah lengkap di rumah ya nah ini disiapkan oleh Abbas anak pertama saya karena dia sudah dewasa maka saya hibahkan untuk membantu Nabi makanya banyak kisah tentang sirah Nabawi yang wafatnya Nabi itu hanya berhenti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah berwudu solat di pangkuan Sayyidah Aisyah wafat tapi siapakah yang membawakan air wudunya fuduail kakaknya Abdullah beliau yang bawakan air wudunya berwudu Nabi kemudian dengan bejana itu dan itu sampai berkhidmat pada Rasulullah sampai di akhir hidupnya tapi yang kecil ini langsung dihadirkan nuansa cinta kepada Nabi untuk mempelajari bagian kesolehan dan pengetahuannya ini tandanya seperti ini maksudnya adalah kata para ulamah hadith jika anda memiliki anak-anak yang serupa laki-laki atau yang sebagainya kemudian menemukan orang-orang soleh sekitaran anda maka dekatkan anak itu kepada dirinya atau madisnya hadirkan kami dulu waktu belajar terbiasa dimana ada syekh kita lazimi syekh itu sekalipun kami jadi pembantunya itu biasa bawakan tasnya begitu bawakan tas di jalan kita tanya masalah hukum dan sebagainya kadang kami gorengkan makanan untuknya begitu digorengkan selesai dihidangkan itulah yang hadir dari lisan beliau kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda jika kamu menghidangkan makanan begini wah datang kepada kita diindah jadi niat kita itu untuk belajar sama dulu Ja'far As-Sarik punya pembantu pembantunya sampai hafal Quran untuk memahami akhwaknya sampai tahu kebiasaannya tahu anda kisahnya satu ketika kemudian datang seorang tamu tiba-tiba dia bawakan air begitu bawakan air terpleset jatuhlah kemudian air itu gelasnya kemudian airnya tumpah mengenai jubah tuannya begitu terkena jubahnya wajahnya berubah dia tahu kata pembantunya masya Allah ini ahli surga ini ahli surga itu turun ayatnya surah Ali Amran surah ketiga ayat 133 sampai 134 kata pembantunya ahli surga sanggup menahan marah kata Ja'far saya gak marah pembantunya tahu sekarang gak marah tapi mungkin belum tentu memaafkan teruskan ayatnya dan Allah menyukai orang-orang memberikan maaf pada orang lain kata Ja'far saya maafkan yang hebat yang ketiga beliau tahu Ja'far punya kebiasaan untuk sedakah 2000 dinar selalu ada dalam kantungnya kata pembantunya Allahu yuhibbul muhsinin dan Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik kata Ja'far dikeluarkan 2000 dinar saya berikan sekarang kamu bebas gak usah jadi pembantu saya lagi masya Allah luar biasa dan itu kisah-kisah itu banyak teman-teman anda bisa gali kisah-kisah yang bisa menguatkan iman kita jangan cuma cari bacaan-bacaan gak jelas itu ngapain main taktik 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 gak ada kerjaan itu apa saya aja bingung ada orang sampai ngerjain ini saya gak tahu itu apa cuma lihat berita kok kenapa dan gak ada faedahnya kenapa sih kenapa gak cari tentang kisah-kisah soleh orang dulu terus praktekkan di rumah bisa menguatkan iman kita nah salah satunya Ibnu Abbas jadi anda maaf ya kisah ini kita tarik sebagai inspirasi kalau anda sudah berkeluarga coba diantara sekian anak itu mesti disiapkan ini mau jadi apa ini jadi apa dan ada kebanggaan di akhirat nanti misalnya ini nanti yang mempakaikan mahkota kami di akhirat saat kami pulang menghadap Allah siapkan semua hafal Quran semua hafal Quran nanti spesifikasinya ini ahlinya kiraat ini hadisnya dan sebagainya Ibnu Abbas disiapkan oleh orang tuanya maka dia melazimi Nabi SAW karena bagian dari keluarganya usia masih 3-4 tahun datang ke rumah bibinya Maimuna kemudian tidur di rumahnya dan bangun saat di pertengahan malam kisah bangunnya sampai dengan wudhu sudah selesai kita akan masuk kepada fase tahajudnya begitu Nabi malamnya akan sholat maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan menjadi saf bagian dari Nabi sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum lihat ya jadi Nabi sedang sholat saya ilustrasikan ya misal ini sedang sholat tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum lantas ditarik oleh Nabi disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau sejajar tadinya di belakang begini ditarik jadi sejajar begini paham? disejajarkan seperti ini hadith ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu pernah dengar ada guru anda mengajarkan kalau ini posisi imam satu maka makmumnya satu boleh makmum dan imam posisi sejajar tidak ada yang lebih baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit tapi sejajar persis sama semua pernah dengar ini? nah hadithnya hadith ini yang digunakan dalilnya tapi hadith ini jarang diteruskan dalam suasana solat apa Nabi mengajarkan itu ini suasana sedang solat tahajud saya mau tanya pada anda kalau Nabi Imam Ibnu Abbas makmum ada dua orang solat yang solat tahajud malam dilakukan kemudian satu imam satu makmum itu jamaah bukan? jamaah karena solat syarat solat berjamaah minimal terdiri dari dua orang satu imam yang satu lagi makmum maka kita sepakati dulu yang pertama yang pertama kita sepakati dalam hadith ini ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah satu bolehnya tahajud berjamaah awas disini ulama sepakat awas hati-hati tidak ada yang tidak sepakat kalau anda yang tidak sepakat anda sendiri yang salah Nabi mengerjakan sahabat mengiakan ulama sepakat anda Nabi bukan sahabat bukan ulama juga belum anda tidak sepakat anda siapa ya baik cuma nanti perbedaannya kapan kebolehan ini bisa berlaku hanya bedanya disitu saja nanti kalau jamaahnya sepakat boleh tapi kapan dibolehkannya dalam suasana apa apakah dalam setiap waktu boleh berjamaah atau dalam keadaan tertentu berjamaah paham ya tapi saya ingin katakan bahwa ada kasus Nabi pernah solat malam kemudian ada makmum di belakang dan dibenarkan oleh Nabi kalau lah tahajud berjamaah itu dilarang Nabi akan katakan ngapain ikut sini sebelah sana aja ya misal atau ini jangan berjamaah ini tidak benar yang bagus sendiri-sendiri aja ya atau eh ngapain ikut bid'ah ya tidak ya baik tidak tapi Nabi akan katakan kamu sebelah sana seperti sini tapi ketika Nabi tidak melarangnya bahkan menarik dan menyejajarkan ini menunjukkan ada kebolehan dalam solat berjamaah yang dimaksudkan jelas sampai sini paham ya awas hati hati saya ingin luruskan dulu karena sebagian sahabat kita teman-teman kita menjadikan ini sebagai dalil bolehnya satu sahab sejajar tapi tidak pernah mengungkit solat apa itu jadi anda kan unik anda mengatakan boleh sejajar sahab makmum dengan imam kalau imam satu makmum satu tapi anda mengatakan tahajud gak boleh berjamaah bitnah padahal yang anda gunakan dalilnya tentang dalil tahajud paham ya jadi gini kalau anda cenderung pada satu pendapat tidak apa-apa tapi kita harus jujur menyampaikan informasi jadi kalau beda dengan yang lain gak ada masalah sepanjang ada dalil dan tidak usah mencelah orang lain kita punya pilihan boleh tapi jangan sampai pilihan kita kemudian menjelekan orang lain itu yang tidak bagus jelas? why? jadi celaan tinggalkan ibadah kerjakan itu yang dimaksud ambil baiknya tinggalkan buruknya dan tidak usah rame sini satu dalil kedua Bismillah Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha dilewatkan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai ke 2010-nya 2012 untuk sahabat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ja'a ashabu Rasulullah salallahu alaihi wasallam datang beberapa orang sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam fahum Abdullah ibn Mas'ad radiyallahu ta'ala anhu Khudhaifa al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu wa Ubay ibn Ka'am radiyallahu ta'ala anhu baik datang beberapa sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam diantara mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ad kemudian Khudhaifa al-Yamani kemudian Ubay ibn Ka'am radiyallahu ta'ala anhum jami'an fasa'lu Sayyidata Aisyata radiyallahu ta'ala anha mereka bertanya kepada Sayyida Aisyah semoga Allah meridai kepada beliau tentang sifat salat Nabi salallahu faqalat sepaka beliau menyampaikan riwayatnya cukup panjang makana yazidu fi ramadhan wala fi ghayrihi ada ihda asyata rak'a sepanjang tinggal di rumah saya sepanjang bersama saya perhatikan cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya saya perhatikan baik di ramadhan atau di luar ramadhan beliau tidak pernah lebih dari 11 rakyat jadi 11 rakyat di ramadhan di luar ramadhan 11 rakyat tapi tolong catat baik-baik ya cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya sedangkan Nabi istrinya tidak hanya Sayyidah Aisyah tadi saya katakan ada Sayyidah Maimunah ada Sayyidah Zainab dan sebagainya dan di tempat lain Nabi pernah 13 rakyat seperti saya sampaikan di tempatnya Sayyidah Maimunah Nabi 13 rakyat ada bahkan yang kurang dari itu ada yang lebih daripada itu tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakyat dan ini telah tuntas di pertemuan lalu perhatikan yusalli arwa'an kemudian beliau salat 4 rakyat thumma yusalli arwa'an kemudian 4 rakyat thumma yusalli thadathan beliau salat 4 rakyat 4 rakyat dan 3 rakyat 4, 4, 3 4 tambah 4, 8 tambah 3 11 ini seperti kesimpulan di pertemuan lalu boleh kita menunaikan salat malam dengan 11 rakyat formulasinya 4, 4, 3 kalau anda ingin 2, 2, 2, 2 ujungnya 1 boleh hadisnya saya sampaikan bahkan masih tertulis di Abu Daw namun hadis 1369 di kalau 11 boleh gunakan 2, 2, 2 ujungnya 1 atau kalau witilnya 3 kemudian 8 tambah 3 atau 4, 4 selesai tapi pembahasan kita bukan disitu teruskan hadisnya tapi jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya jangan ditanya maka setelah peristiwa itu beberapa malam kemudian mereka mengikuti Nabi SAW solat di belakang Nabi SAW dalam kesempatan solat malamnya dimulai dari Khudhaifa dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya yang paling menarik bahkan tersebut nanti di Al-Bukhari bahkan di hadis muslim teman-teman sekalian indah kata Khudhaifa termasuk Abdullah bin Mas'ud tidak ada solat seindah solat di belakang Nabi SAW tidak ada solat seindah solat di belakang Nabi SAW ini yang mereka kisahkan solat malam kata Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama saya duga akan selesai ternyata beliau lanjutkan yang paling menarik lihat ketika beliau membaca ayat tasbih maka beliau berhenti bertasbih terlebih dahulu ketika membaca ayat doa maka beliau berhenti berdoa terlebih dahulu ketika kemudian sampai pada ayat-ayat perlindungan perlindungan itu tentang berlindung dari neraka dari azab dan sebagainya maka beliau berhenti untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu dulu anda bisa bayangkan nanti ketika masuk kebacaan saya terangkan tentang makna ini tapi poinnya adalah saya mau tanya pertama kali tiga orang sahabat ini sholat di belakang nabi dalam kesempatan sholat fardu atau sholat sunnah sunnah sholat sunnahnya siang atau malam malam malamnya tahajud atau bukan artinya boleh kemudian dalil ini bahkan tersebut di kitab yang sangat sahih hadisnya sahih menunjukkan kebolehan menunikan sholat tahajud secara berjamaah paham? baik ini dalil yang kedua ini dalil yang kedua tapi bagaimana pemahaman ulama dalam menafsirkan kebolehan ini karena jangan menafsirkan oleh kita sendiri rujuk para ulama ibn Majar hadis 233 innal ulama warathatul anbiya sungguh para ulama itu pewaris para nabi wa innal anbiya la yunithuna dirhaman wala dinaran walakinahum yurithuna al-ilma sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham mereka mewariskan pengetahuan artinya kalau ada ilmu yang pernah disampaikan oleh nabi maka kita harus merujuk pada pemahaman ulama bagaimana mereka menafsirkannya paham ya awas dan ulama itu luar biasa mereka belajar puluhan tahun imam al-bukhari itu menulis saya al-bukhari 16 tahun sebagian di mecca disempurnakan di madinah lalu anda menyimpulkan dalam 16 jam mustahil nah ini dalil-dalil tadi menunjukkan kebolehan solat berjamaah lantas bagaimana memahami tentang kisah-kisah tadi dalam kebolehan yang dimaksudkan maka ulama terbagi pada dua pendapat utama dari sini dan ini yang boleh kemudian kita amalkan dalam kehidupan satu pendapat pertama menyampaikan hadith yang menunjukkan dibenarkannya solat tahajud berjamaah dan memberikan hukum bolehnya berjamaah menunaikan tahajud ketika ulama yang pertama menunjuk pada kondisi yang khusus jadi bukan kondisi biasa artinya jika kondisi ini ada maka yang terbaik anda tunaikan berjamaah tapi kalau kondisi dimaksud tidak ditemukan maka sendirian itu lebih utama apa kondisinya satu memberikan tuntunan atau pelajaran bagi orang yang belum terbiasa menunaikan tahajud belum biasa dia belum ada kebiasaan pada dirinya ini menunjuk pada hadithnya Ibnu Abbas kan ini baru pertama kali berkunjung kan ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah kemudian tiba-tiba solat di belakang nabi oleh nabi ditarik diajarkan bagaimana caranya menunaikan solat malam kehuswanya dan sebagainya jadi kalau anda misalnya dalam kondisi ingin membimbing orang-orang tertentu misalnya di rumah suami ingin membimbing dengan istri atau membiasakan dengan anak-anak yang belum terbiasa solat malam tiba-tiba anak anda beranjak misalnya jadi semakin dewasa sudah balik anda ingin bangunkan malam hari jangan biarkan dia sendiri khawatirnya karena belum terbiasa belum mengerti cara menunaikan solat malamnya paham ya tiba-tiba Allahu Akbar rokatnya kencang Alhamdulillah sedang tahajud lama gak keluar bunyinya lama-lama ketahuan tidur di sejadah karena belum terbiasa Allahu Akbar baca surat sudah baca surat ruku Allahu Akbar begitu sami Allahu liman hamidah kalau dengaran dari samping gol berubah suasana hidupnya solatnya ditinggalkan kemudian langsung update status itu kan repot juga ya kekinian karena belum terbiasa menunaikan dia maka seperti nabi membimbing Ibnu Abbas r.a anda boleh hidupkan saat di rumah anak anda bangunkan yuk bangun yuk malam kita tahajud kenapa apa mesti tahajud kan kita udah banyak solat misalnya sayang Allah menjamin kalau kita tahajud kita sekeluarga masuk surga Allah sudah menjamin surga kita di dunia tapi Allah belum menjamin surga kita di akhirat Bapak takut kalau di dunia kita bersama di akhirat kita berpisah Alhamdulillah tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali amal soleh kita yuk bangun tolong papa mama supaya memudahkan izab saat di akhirat bangun kenapa papa mesti bangun kan capek sayang justru ketika kamu solat sekarang hidup kita besok akan dimudahkan oleh Allah Allah sudah berjanji kalau kita bangun malam ini maka pekerjaan kamu besok akan mudah sekolah kamu akan mudah pelajaran kamu akan mudah dan seterusnya maka teman-teman cari aura-aura positif untuk menghidupkan itu bangun malam bangun malam itu indah itu indah guru di sekolah punya program misalnya ya ada mabit ada macam-macam malamnya dibangunkan boleh silahkan cari imam bagus kemudian hadirkan suasana malam solat itu boleh sah gak ada masalah baik dua bukan dua yang bawahnya dua yang masih poin satu jadi satu A tadi jika ada suasana ingin membimbing kalangan tertentu atau orang-orang tertentu yang belum terbiasa menunikkan solat malam dua sudah dalam rangka melatih atau menghadirkan kehusuan dalam rangka melatih atau menghadirkan kehusuan juga menyempurnakan hafalan Al-Quran melatih menghadirkan kehusuan juga menyempurnakan hafalan Al-Quran ini kebolehan ini diikat pada suasana yang kedua ini contohnya tadi peristiwa beberapa sahabat tadi mereka biasa solat malam cuman ingin bertanya bagaimana solat malamnya Nabi ingin merasakan kehusuan tersendiri dimaksudnya pengalaman itu nanti bisa dibagi dengan sahabat lain ketika mengimami visi sahabat begitu Pak di sahabat-sahabat ini kadang ngejar Nabi supaya bisa diamalkan lagi dalam kesempatan lain misal Muad Muad bin Jabal itu ngejar Nabi bagaimana sifat solat fardunya begitu mendapatkan kebiasaan Nabi ah Masya Allah begitu Muad salat di belakang Nabi Allahu Akbar solat isyaknya teman-teman sekalian itu sampai Al-Baqarah 100 ayat baru kemudian selesai salam begitu mendapatkan pengalaman itu Muad kemudian pergi ke tempat beliau jadi imam saat jadi imam beliau imami persis sama dengan cara mengimami Nabi isyaknya Al-Baqarah rokanat pertama 100 ayat rokanat kedua 100 ayat yang lainnya jadi selesai kemudian solat isyak 200 ayat paling minimal kadang-kadang selesaikan Al-Baqarah begitu lihat makmum ke belakang mulai berkurang kata Muad munafik nih orang-orang gak mau solat dengan saya karena tanda orang munafik salah satunya adalah malas menunaikan solat isyak dan solat subuh keberatan para sahabat yang disebut munafik oleh Muad kami tidak munafik diadukan pada Nabi begitu diadukan Muad dipanggil Muad kenapa? Ya Rasulullah saya imami mereka solat malam eh solat isyak mereka tiba-tiba menghilang ada yang lemas ada yang tidak ikut mereka munafik bukan kata-tanda munafik solat isyak lalu ditanya oleh Nabi kenapa kalian tidak ikut solat dengan Muad ya Rasulullah bukan kami gak ikut cuman kepanjangan kami udah kerja begini capek di imamin begini kami juga capek nah itu zaman Nabi sudah ada sudah ada sebagian seperti itu maka kata Rasulullah kenapa Muad kamu terlampau panjang kata Muad ya Rasulullah saya akan ikut Anda Anda ngimri saya begini saya praktekkan tapi Nabi perhatikan lebih pintar karena Allah berikan bimbingan ya Muad perhatikan baik-baik saya baca panjang karena makmum saya itu kamu tapi kamu baca panjang makmum kamu mereka gak sama kalimat itu yang di copy paste oleh sahabat Ali bin Abi Talib ketika kemudian disoal oleh masyarakatnya pada saat itu kata rakyatnya Ali kenapa pemerintahan kamu banyak masalah pemerintahan pada masa Ufman tidak begini Umar lebih bagus daripada ini Abu Bakar lebih bagus lagi pemerintahan kamu banyak masalah kata Ali waktu Abu Bakar Umar Ufman rakyatnya saya tapi waktu saya rakyatnya kalian itu masalahnya paham ya nah yang tiga sahabat tadi Abdullah bin Masyur kemudian Ubay bin Ka'abuddin Hudaif Ali Yamani itu mencoba merasakan kehusuan sholat di belakang Nabi supaya aura khusyuh itu bisa dipraktekan sekalipun dalam sholat sendirian berapa lama sih sholat Madi itu berapa panjang penasaran kok disebutkan panjangnya jangan tanya panjangnya saya pengen ikut berapa lama sih terus seperti apa bacaannya itulah yang kemudian mereka dapatkan dan diabadikan oleh Imam An-Nawawi antum beli kitab At-Dibyan saya ada beberapa yang bahasa Arab saya ingat saya yang di termitan Darul Qutub Al-Islamiyah warna merah marun itu alaman 37 paling kanan sebelah atas paragraf pertama bagi 1 sampai 3 itu teman-teman sekalian kata Imam An-Nawawi sepeninggal Nabi semua sahabat Nabi yang profesi yang apapun maaf ya yang pedagang yang pengusaha yang birokrat yang diplomat itu tidak pernah meninggalkan kebiasaan surat malam dan kebiasaan mereka sampai khatam Al-Quran surat malam ya Ufman bin Affan Tamim Ad-Dari Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya mereka orang-orang kaya orang sukses kaya Abdul Rahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas hartanya banyak tapi tidak menghentikan kerinduannya untuk menunikan tahajud antum sekaya apa dibandingkan beliau dan berapa kali dikalahkan oleh rasa kantuk dan yang lainnya orang kaya sekarang belum tentu ada yang kapaknya terbuat dari emas tanyakan Bill Gates orang paling kaya sekarang istrinya Melinda Melinda Gates tanyakan punya kapak gak? belum tentu punya minyak angin aja gak punya cap kapak jadi jadi itu ya jadi kalau anda ingin merasakan misalnya kehusuan kenikmatan sholat anda boleh malam datang misalnya ada imam yang bagus bacaannya indah sehingga beberapa bagian tertentu terces lagi enak dapat imam bagus seperti saat Ramadan anda mencari imam yang bagus itu boleh ada kebiasaan-kebiasaan di teman-teman terutama Masya Allah anak-anak pesantin hidayatullah itu demi Allah saya katakan itu diantara kebiasaan mereka pada umumnya tidak pernah meninggalkan tahajud malam terhusus malam Jumat anak-anak itu itu yang luar biasa jarang di ekspos ya tapi saya sampaikan supaya kita ikuti kebiasaan itu antem boleh misalnya satu malam cari waktu terus imam yang bagus supaya mendapatkan kehusuan tersendiri itu sah dilakukan seperti para sahabat pernah melakukan dalilnya ini hadisnya sahih dibenarkan oleh para ulama dan sah hukumnya ini kata para ulama yang pertama dibolehkan solat tahajud berjamaah dalam konteks ini saja ini yang tekstual di luar ini kerjakan masing-masing dengar sampai sini baik yang kedua berpendapat para ulama hadis ini menunjukkan kebolehan mutlak berjamaah tidak perlu diikat oleh kondisi artinya kalau mau jamaah jamaah saja kalau tidak tidak bolehnya mutlak kenapa? karena nabi pun tidak memberikan petunjuk syarat khusus nabi tidak pernah mengatakan boleh tahajud kalian kalau ada keperluan saja atau kalau ingin menghadirkan kehusuan kalau tidak tidak ya sudah tidak usah maka ulama yang kedua mengatakan sepanjang tidak di khususkan maka jangan jadikan yang umum itu kemudian ditaksis jadi hukum umum jadi hukum khusus yang kedua mengatakan dari sini tahajud boleh mutlak berjamaah artinya kalau ingin jamaah jamaah kalau tidak tidak apa-apa faham dari sini? jadi kalau yang pertama mengikat dengan dua kondisi tadi kalau tidak ada itu tidak usah berjamaah kemudian yang kedua mengatakan ingin sendirian boleh ingin berjamaah boleh dan bolehnya boleh mutlak artinya kalau ingin silahkan tidak silahkan suami istri bangun malam pengen tahajud berjamaah boleh silahkan pengen masing-masing tidak ada masalah jelas sampai sini? tidak harus menunggu dua kondisi ini kalau ingin bangun bersama-sama bangun sholat berjamaah sah hukumnya paham? dan dua hal ini tidak ada pertentangan masing-masing menghormati satu dengan yang lainnya hanya menunjukkan beberapa perbedaan saja dari sudut pandang pemahaman kepada dalil tapi dua-duanya sepakat bahwa tahajud boleh ditunaikan secara berjamaah paham? baik kalau sendirian boleh? tidak ada perbedaan pendapat di situ jangan anda katakan bolehkah suatu tahajud sendirian terdapat perbedaan pendapat ulama di situ? anda yang beda di situ paham ya? baik satu selesai masalah kita ustad cenderung yang mana? dua-duanya hampir sama apa yang mau didebatkan? dua-duanya hampir sama toh mustahil orang-orang berjamaah kalau tidak ada dua keperluan itu silahkan cek pada umumnya ketika berjamaah kan dua itu kalau imma tidak memberikan contoh cara tahajud yang benar yang kedua yang mendapatkan kehusuan dalam sholat hampir tidak ada yang lain ya silahkan cek hampir tidak ada yang lain karena itu saya kira ini sedikit bersamaan hanya beda dalam ungkapan saja baik ya beda nama kadang-kadang tidak menunjukkan perbedaan dari objek yang dibicarakan apa bedanya gedang dengan pisang? sama beda kalau bahasa Indonesia gedang itu bahasa Sunda papaya dengan pisang itu caw baik ya nah tapi kalau di Jawa disebut gedang itu pisang bendanya sama menunjuk pada benda yang sabah hanya ungkapan yang berbeda baik masalah kedua ini terakhir apa bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi dalam tahajudnya terutama surat apa yang beliau biasa akan baca baik saya mau mulai dulu kalau Al-Fatihah tidak akan saya bahas untuk iftitah iftitah pembuka ringan ada dua belas doa iftitah iftitah atau istiftah iftitah baik satu iftitah dua istiftah satu atau dua yang benar yang satu angkat tangan yang dua anda maunya apa sebetulnya satu tidak dua tidak baiklah Alhamdulillah hari ini terakhir boleh sendiri boleh sendiri pembuka sendiri terangkan sendiri milih sendiri ah ke atas saja satu iftitah iftitah dua istiftah ah ini istiftah satu atau dua satu yang ini yang ini benar tidak kalau tidak tahu katakan Allahuadab baik dua 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 benar benar tulisannya betul satu iftitah dua istiftah benar tulisannya apa perbedaan keduanya satu iftitah itu lebih sedikit hurufnya dan lebih pendek bacanya dibanding istiftah tidak percaya baca iftitah satu dua istiftah lebih banyak mana hurufnya satu atau dua dua panjang mana sekarang kita pakai sekarang menggunakan ilmu bahasanya ilmu lokah kaedah berkata ketika hurufnya bertambah maka menunjukkan maknanya pun lebih luas jika ada huruf lebih panjang maka maknanya lebih panjang dibandingkan dengan yang hurufnya sedikit artinya kalau iftitah itu pembuka yang ringan singkat padat kalau istiftah pembuka yang agak panjang kalimatnya lebih panjang dari yang pertama nah bapak ibu sekalian doa pembuka dalam sholat sebelum al-fatihah itu ada dua belas jenis dua belas ragam ada yang pendek ada yang panjang ada yang pendek ada sudah selesai allahu akbar kabirah walhamdulillah kathirah subhanallah ibu krataw asila selesai awas hati-hati nanti kita belum hapus nanti kalau sudah saya katakan hapus nanti insya Allah akan dihapus khair insya Allah semoga Allah ampuni dosanya baik kalau pendek ada allahu akbar kabirah alhamdulillah kathirah subhanallah ibu krataw asila ada yang panjang ada misal ada lagi yang dan seterusnya itu panjang itu panjang jadi kalau panjang disebutnya istiftah kalau pendek disebut iftithah itu penting dipahami dulu nanti karena dalam kitab-kitab fiqh kadang disebut iftithah kadang disebut istiftah kita mesti paham nah sunnahnya di mana ini ditempatkan kapan baca yang iftithah pendek kapan baca yang panjang maka saya sampaikan pada anda kebiasaan nabi kalau beliau sholat dalam situasi yang sedang dikejar oleh aktivitas yang lain misal safar atau kondisi mendesak maka beliau tidak pernah membaca yang panjang-panjang singkat kalau anda baca wajah itu setelah itu itu artinya dua doa digabungkan jadi satu jelas ya kalau kemudian anda bacakan selesai pendek itu yang iftithah jadi kalau anda dalam sholat-sholat di kosar saat safar jangan baca yang panjang-panjang sholatnya aja di kosar kenapa iftithahnya dipanjangin kadang bahkan tidak dibaca sama sekali kadang bahkan tidak dibaca sama sekali seperti dalam sholat tarawih lebih pendek lagi lebih pendek lagi jadi dan seterusnya jadi teman-teman itu penggunaannya kalau dalam sholat-sholat fardu baca yang menengah Allah Maba'id dan sebagainya tapi dalam sholat malam apalagi dalam sholat sendirian yang kehusuan terjadi antara pribadi dengan Allah tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi seringkali memilih yang panjang dalam iftithahnya maka dipilihlah yang istifta itu panjang itu boleh baca akan pilih yang paling panjang sehingga ada getaran-getaran pada jiwa ada semacam warming up kita lebih tersambung dulu sebelum membaca surat-surat yang lainnya ini koreksi bagi diri saya pribadi dan juga pengingat bagi Bapak Ibu sekalian maaf ya maaf sebesar-besarnya ada sindiran halus dalam Quran tapi begitu tajam maknanya umumnya orang sholat bahkan ada yang tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya masalah kita sekarang kenapa orang sholat belum menghadirkan kehusuan karena umumnya banyak orang yang masih belum paham apa yang dibaca dalam sholatnya bagaimana sholat kita bisa husu kalau kita gak ngerti apa yang dibaca saya mohon Bapak Ibu sekalian cobalah dalam sepekan misalnya hari ini saya mau paham iftithah dulu supaya ketika saya paham saya bacakan ada getaran pada jiwa saya sahabat Abu Bakar saja itu baru takbir pak takbir itu sudah gemetar dan menangis baru Allahu Akbar dia begitu Fayaqulu Abu Daud nomor hadis 857 Fayaqulu Allahu Akbar maka saat takbir katakan Allahu Akbar beliau angkat tangannya mengatakan Allahu Akbar sudah gemetaran menangis sampai ketika diminta jadi imam oleh nabi kata beliau ya rasul jangan saya saya pribadi yang cepat menangis khawatir banyak gak husunya kenapa? karena merasakan kalimatnya Allahu Akbar Allah yang maha agung maha besar beliau merasakan takut ketika bertakbir merasa paling husu sholatnya merasa paling hebat dibanding orang merasa paling wah paling luar biasa dibandingkan orang lain selevel sahabat Abu Bakar menemani kehidupan nabi di dunia berdampingan dengan nabi di alam barzahnya itu saat sholatnya dalam masa hidupnya masih gemetaran tuh takut ketika sholat membawa sekecil se-atom se-zarah nilai dari kesombongan dalam kehidupan dunia bahkan takut dalam sholatnya pun diduga orang paling husu takut gemetaran sampai gemetar bisa gak suasana itu? bisa gak gitu ya? bisa ustaz subuh-subuh di puncak bahkan sebelum takbir sudah gemetar bukan itu yang diharapkan beda baik ya saya sangat yakin kalau anda paham tentang bacaan-bacaan ini itu akan beda suasananya misal antum yang iftita-iftita baca apa doanya? Allahumma ba'id ya riwayat sahabat Abu Hurairah di Al-Bukhari paham gak artinya? saya beri contoh ya gini Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya sekarang perhatikan maknanya anda paham ini saja maka ada getaran tersendiri yang menghunjam dalam jiwa kita sehingga menghadirkan rasa kepasrahan yang sangat luar biasa perhatikan kalimatnya saya contohkan dulu sebentar Bismillah Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya saya tunjukkan dua kalimat saja satu ba'id begini yang kedua khataya khataya ya ya terakhirnya pendek gak panjang ya ya saya mulai yang ini dulu khataya ini dua kalimat yang disatukan kalimat pertama khataya ini keduanya plus ya kecil khataya plus ya pendek ya disatukan kalau ini saya naikkan ke atas saya tuliskan dulu begini khataya ini jama' dari kata khata'un jama' ini ada dua satu akhta'un akhta' yang kedua khataya apa artinya khataya artinya salah yang berpeluang memiliki dosa khataya salah ada diantara kita yang tidak punya salah boleh angkat tangan saya langsung pulang ya lebih berhak menyampaikan tausia ada yang hari ini kesalahannya sedikit yang banyak sangat banyak saking banyaknya gak bisa angkat tangan sekarang ganti ada yang ingin masuk surga boleh angkat tangan saya doakan dipercepan yang surganya yang surganya firdaus boleh angkat tangan baik ini info aja ya info nabi adam berbuat kesalahan sedikit sekali sedikit nyicipin buah kuldi keluar dari surga antung aku salah banyak pengen masuk maka kita harus punya amalan lebih daripada apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan khata ini salah sekali salah kalau kesalahannya banyak saya ilustrasikan begini kalau ingin mengukur kesalahan jangan jauh-jauh dulu tubuh kita dulu ini mata nih mata hari ini aja berapa kali salahnya salah lihat sudah ada istri dilihat istri orang ibu juga begitu sudah ada suami dia suami orang kenapa suami saya gak seperti ustad ya suami ibu suami ibu itu 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 baru mata belum telinga belum lisan belum fikiran dan sebagainya paham ya nah kalau kesalahannya jadi banyak tapi masih bisa dihitung itu akhpa namanya akhpa salah tapi masih terhitung 1,2,3,4,10 hari ini 50 salah ya Allah berarti saya harus cari 50 amalan untuk menutup yang salah ini salah harus ditutup oleh soleh berarti saya harus mengerjakan amal soleh untuk menutup yang salah bagaimana caranya ingat cari amalan yang cerdas ya cerdas yang amalan ringan tapi pahalanya banyak kalau kesalahan itu kan satu kali salah dihitung satu kan tapi kalau amalan kebaikan satu dihitung berapa 10 cari lagi amalan yang berlipat seperti bacaan Quran bacaan Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan jadi begitu anda melakukan tak sadar nih ada kesalahan nih 30 misalnya begitu anda baca Quran alif lam mim yang bukan dosa besar yang bukan dosa besar alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf di hadis nabi atir midim hadis 2910 maka seketika yang kita gak duga salah itu dihilangkan oleh Allah hilang 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 makanya yang gak gak baca Quran sehari itu rugi demi Allah rugi saya katakan karena dia gak sadar beberapa kesalahan dia tidak tergugurkan dalam kesehariannya itu coba kalau mau hitung-hitung aduh saya salah 5 nih berarti harus saya tutup noon selesai bang itu orang hitungan balik sini tapi kalau anda merasa seperti tadi aduh gak terhitung nih banyak kesalahannya gak bisa keukur maka rubah jama'nya dari jama'nya yang kathrah khataya jadi ada jam'ul l'killah jama' tapi masih bisa terhitung ada jam'ul kathrah di ilmu nahu jama' tapi sulit untuk dihitung saking banyaknya banyak-banyak-banyak rubah kalimatnya dari akhtah jadi khataya paham? nah terus anda ngaku saya memang mengakui ya Allah banyak salah seperti tadi itu ngaku banyak-banyak mata salah telinga salah kaki salah semua salah ya Allah saya ngaku banyak salahnya amal saya sedikit kalau anda mengakui kesalahannya tambahkan yak kecil di ujung kalimat khatayanya maka khataya yak jadi kalau kalimat itu disatukan khataya yak maknanya saya mengakui saya banyak salahnya nah kalau anda ingin dihapuskan dijauhkan dari kesalahan itu sejauh-jauhnya maka sesuatu yang dijauhkan sejauh-jauhnya bahasa Arabnya ba'id ada tashdid ba'id ada pakai alif ba'id kalau tashdid begini ini di ilmu logah ya ba'id ba'id ada tashdidnya ini itu artinya jauhkan tapi masih kelihatan teman-teman tolong jauhkan jam itu dari saya anda jauhkan misalnya tapi saya masih lihat itu pakai tashdid ba'id tapi kalau sudah pakai alif ba'id itu artinya jauhkan sejauh-jauhnya sampai saya tidak bisa lihat lagi perhatikan kalimatnya teman-teman ketika anda mengatakan Allahumma ba'id 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 baga'id bagaimana cara menerjemahkannya ya Allah saya akui di salat ini bahwa saya banyak berbuat salah saya akui ya Allah saya akui tapi saya mohon dengan sifatmu yang maha pengampun tolong jauhkan saya dengan kesalahan kesalahan sejauh-jauhnya saya tidak ingin lihat lagi sampai kiamat karena sekecil apapun kesalahan kita itu akan ditampakkan yang baik ditampakkan yang buruk pun diperlihatkan di anda katakan dalam salat saya ngaku saya salah ya Allah saya ngaku saya banyak salahnya tapi engkau maha pengampun saya mohon ya Allah jauhkan dari saya saya tidak ingin lihat lagi sampai kiamat mohon ya Allah jauhkan seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu maka saya pun tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan kesalahan saya nanti itu poinnya makanya kalau anda kaitkan lagi dengan tip sholat khusyuh dalam Quran kan di Quran itu di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46 orang khusyuh itu merasa bahasa singkatnya bahasa singkatnya saat akan sholat mungkin itu sholat terakhir bagi dia dan mungkin saat itu dia akan kembali kepada Rabnya makanya kata para ulama kalau anda ingin sholatnya khusyuh mungkin bayangkan saat itu saat sholat terakhir anda mungkin diwafatkan dalam keadaan sujud itu paling indah kita tidak menduga kapan dan suasana apa pada kita meninggal saya lihat beberapa hari dikirim video Masya Allah ada yang sedang berdiri tiba-tiba merasa sesuatu terus dia sujud terus tidak bangun lagi dan kita tidak tahu dalam suasana apa kita akan wafat mau sholat meninggal dalam keadaan sujud nanti asar ya Masya Allah disini belum belum selesai Masya Allah itu pun kalau meninggal kalau tidak ya bukan pilihan tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat kita tidak bisa mengetahui kapan kita wafat tapi kita bisa menyiapkan diri dalam suasana apa kita wafat kata para ulama kalau anda ingin selalu baik maka rasakan dan bayangkan saat terfikir berbuat maksiat rasakan seketika Allah akan mewafatkan anda pada saat itu maka demi Allah anda akan dijaga dalam kebaikan antum kembali ke kantor sekarang ada yang ngajak korupsi misalnya disogok bayangkan saat disogok anda wafat apa tidak malu anda ikut ta'lim ikut ini wafat dalam keadaan menerima sokokan ketika anda ingin menghujat orang lain lewat tulisan lewat kata-kata bayangkan saat menghujat anda diwafatkan ya apa tidak malu ikut ta'lim tiap waktu tapi diwafatkan dalam keadaan mencela orang lain sayang maka itu yang saya katakan baik anda faham itu saja satu saja maka anda rasakan ya Allah saya banyak salah bagaimana kalau saat ini sholat terakhir saya dalam sujudi diwafat saya masih membawa kesalahan mohon ya Allah saya mohon ampuni saya jauhkan saya dengan kesalahan kesalahan yang pernah saya lakukan seperti kau jauhkan dari timur dengan barat ini yang menjadikan sahabat Abu Bakar belum mengucapkan ini saja sudah menangis terseduh dan kita ada di mana dalam sholat malam cobalah pahami itu dalam sholat malam Nabi lebih banyak membaca yang panjang-panjang seperti yang wajah itu itu indah kenapa dibaca yang wajah itu salah satu yang roba jibri roba mikail kenapa yang dibaca itu karena sholat malam itu waktu malam hari buka Quran surah ke 73 ayat yang ke 6 karena waktu malam itu waktu yang paling tepat untuk menyentuh jiwa kita bacaan-bacaannya lebih menghunjam kepada jiwa sungguh bangun malam sholat malam itu lebih menyentuh kata-katanya kepada jiwa kita dan kalimat kita itu lebih merasap pada jiwa gak percaya silahkan anda bangun malam ya bandingkan dengan sholat siang itu lain khusunya akan terasa nikmat malam kalimat-kalimat itu cepat menyentuh pada jiwa kita makanya mencari kalimat-kalimat do'an do'an bacaan-bacaan yang sentuhan ke jiwanya lebih dalam du'an do'an Duhai Allah, sungguh salatku malam ini Semua ibadahku, hidupku Atau engkau wafatkan aku di malam ini Umumat Atau engkau wafatkan aku Di malam ini Anda bangun malam jam 2 Terus ada kalimat itu, anda ucapkan dan anda paham artinya Atau engkau wafatkan aku Di malam ini, Ya Allah Dillahirrabbilalamin, hamba ikhlas Kalau itu sedakat tetapan, Tuhan pengesah alam Dasyarikanahu bidhanika Umiltu anaminal muslimin Dan saya ikrarkan mulai hari ini Ya Allah, saya tidak akan berbuat dosa-dosa Apalagi musyrik Dan seperti itu saya diperintahkan Saya komitmen mengerjakan hamba yang terbaik Dan kalau saya diberikan kesempatan Untuk hidup esok hari Atau sekarang saya wafat, saya berjanjikan Jadi orang Islam yang lebih baik lagi Saya akan makin patuh Makanya kalau orang baca iftita Atau istifta dengan bacaan ini Dan tidak lebih baik setelah sholat, ada yang salah dengan kata-katanya Tapi itu indah saat dibacakan di malam hari Cobalah malam bangun Hadirkan suasana itu, baca dengan baik Dan itu nyaman ke jiwa kita Kita lebih butuh kalimat-kalimat itu untuk menyentuh jiwa Dibanding kesibukan Sekarang malam itu dibuat seperti siang Padahal kata Quran Wajah anda layna dibasa Wajah anda nahara mahasya Malam itu kami desain kata Allah Untuk istirahat Siang untuk aktivitas Sekarang orang dipaksa beraktivitas di malam hari Ya Maaf ya, yang piala dunia itu mereka masih siang Kita yang nontonnya malam Kita yang malam mereka siang Jika teman-teman anda bisa memutar kembali Apa yang anda bisa lihat siang harinya Kenapa anda korbankan waktu malam anda Karena setiap metabolisme tubuh kita itu Ketika dipaksa untuk beraktivitas Dia akan menuntut Gantinya Malam istirahat Anda 7 jam Anda pakai 2 jam aktivitas Besoknya dia nuntut 2 jam untuk istirahat Supaya ada kebiasaan Perputaran bagian dari tubuh kitanya Karena itu coba kita pahami ya Orang-orang di luar itu desainnya luar biasa Kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang mereka gak lakukan Kayak rokok misalnya Pengusaha rokok Pembuat rokok di luar Mereka gak merokok Dikirim ke kita Itu yang repot gitu kan Kadang-kadang Kita harus melihat dengan lebih dalam Untuk memahami bahwa Ada sesuatu yang harus kita Saring kembali Jangan mencelah orang lain Itu strategi mereka Tapi kita bisa memilih untuk mendapatkan yang baik Atau meninggalkan yang buruk dalam kehidupan Jelas ya? Ini yang iftita sorah Terakhir Dan saya berhenti disini Dan saya mohon maaf Barangkali ini bagian terakhir Dari sesi bahasan Untuk sementara Saya tidak membuka tanya jawab dulu Karena kami jam 3 harus Sudah berada di Bekasi Untuk bisa menyerahkan Beberapa teman-teman yang akan Merangkat haji pada tahun ini Persyaratannya kami koordinasi Itu harus diserahkan hari ini Jadi mohon pengertiannya ya Teman-teman sekalian Sorah terakhir Sorat apa yang dibaca oleh Nabi? Secara singkat Ada 3 3 jenis Sorah Yang umumnya dibacakan oleh Nabi SAW Dalam kesempatan salat malamnya 3 jenis sorah Alhamdulillah Satu Surat yang ringan Surat yang ringan Saya tidak katakan pendek ya Tapi ringan Ingat baik-baik Surat yang ringan Yang diisyaratkan Bagi para pemula Yang menunaikan salat tahajud Surat yang ringan Yang diisyaratkan Bagi para pemula Dalam menunaikan salat tahajud Contoh dalilnya Quran Surah Al-Muzambil Surah 73 ayat 20 Faqra'u ma tayas Saraminil Quran Bacalah yang ringan-ringan Dari Quran yang anda hafalkan Ringan Ya Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Al-Baqarah Sampai kaget di luar 100 ayat Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir Surah Ali Amran Dalam satu rakaat Jadi ukuran ringannya bisa relatif Ringan bagi Nabi Belum tentu ringan bagi kita Tapi prinsipnya Cari yang ringan Misal begini Tadi kan maaf ya Ibu Bapak Nabi kan tadi pernah salat Di belakangnya ada sahabat kecil Namanya siapa? Masih ingat? Ibn Abbas Itu kan masih kecil Balik aja belum Ya Mau dinaikkan surat yang panjang Susah Makanya dibaca yang ringan Pada saat itu Diwayat yang muncul ketika surat Di belakangnya Ibn Abbas Itu Ali Amran 10 ayat terakhir Ya Bahkan dari 11 ayat terakhir Yang Dan sampai ujung ayatnya Ya Ringan Maka dari itu ketika anda Misal mendidik anak salat malam Bangkit di malam hari Tiba-tiba dia ikut Jangan baca yang panjang-panjang Anak anda 5 tahun bangun Lihat anda salat Mama salat Pengen ikut Allahu Akbar Ya Allah Alhamdulillah Naksa ikut Mumpung ikut Al-Baqarah Akhirnya kesan pertama bagi dia Salat malam itu sulit Begitu anda melihat Anak anda ikut Misalnya yang kecil Atau misalnya yang besar Tapi belum biasa Berdiri lama Peringan salatnya Wadduha Sehingga ada merasa enak dia Oh ternyata salat malam itu Tidak panjang-panjang Cuman adduha Besoknya alam nashrah Lebih pendek lagi Besoknya al-falak Masya Allah naik lagi Tadinya ikut 2 rakat Besoknya 4 rakat 6 rakat Begitu 11 rakat Stabil-stabil Mulai Al-Baqarah Ali Emran An-Nisa Karena dia akan bertanya Mah bosan lah Kok abduha terus Cari yang lain dong Nah anda naikkan Al-Baqarah ya Gak apa-apa Bismillah Naik-naik-naik-naik-naik Dan itu indah Itu indah Paham ya 2 Sudah Surah-surah Yang tersusun dalam Al-Quran Surah-surah Yang tersusun dalam Al-Quran Secara tertib Secara tertib Dengan tujuan Mengulang yang dihafal Atau memperbanyak yang dibaca Dengan tujuan Mengulang yang dihafal Atau memperbanyak yang dibaca Kalau yang tadi Yang ringan-ringan Sekarang justru terbalik Panjang Jadi panjangnya ini diurutkan Jadi kalau ada yang sudah hafal Quran Maaf ya Sudah hafal Maka jangan tinggalkan tahajud Ciri penghafal Quran itu Gak meninggalkan tahajud Nah dalam tahajudnya Dia mendesain sholatnya Itu untuk mengulang hafalan Itu yang dikerjakan para sahabat Bahkan ada yang semalam 30 juz Ada yang semalam Misalnya 1 juz dulu Saya target 30 malam Misalnya 30 juz Tiap malam 1 juz Boleh Silahkan Sekarang Al-Baqarah juz pertama Ya dari Al-Fatihah Sampai Al-Baqarah 141 Misalkan Kemudian malam keduanya 142 sampai 253 Teruskan lagi 252 Selanjutnya 253 Sampai Ali Imran Terus An-Nisa Sampai 30 malam 30 juz dia selesai Itu boleh Atau misalnya malam Semalam 5 juz Boleh Karena Itu tidak Jadi kalau anda Terbiasa menghafal Quran Sehari bisa 5 juz Mengulangnya itu Mengulang Usahakan ulang Jadi Subuh 1 juz Duhur 1 juz Asar 1 juz Manggrib 1 juz Isa 1 juz Kalau tidak Mau capai Dibagi 2 Setengah juz Sebelum subuh Setengah juz setelah Subuh Terus Sehari 5 juz Mulai hari Sabtu Hari Ahad 10 juz Senin 15 juz Selasa 20 juz Rabu 25 juz Kamis 30 juz Jumat Berdoa kepada Allah Khusus berdoa Tidak mengulang Jumat itu doa Doa Minta ya Allah Engkau minta sholat Saya sholat Engkau minta menghafal Saya menghafal Engkau minta mengulang Saya mengulang Engkau minta berdoa Sekarang saya bermohon Kepadamu ya Arab Kalau saya sudah sholat Saya sudah berintah Saya sudah menghafal Quran Belum engkau kabulkan juga Maka mohon tunjukkan pada saya Dengan cara apa lagi Saya mesti bermohon Kepadamu Maka doa penghafal Quran Ketika dia bisa Hatamkan dalam 6 hari itu Jumatnya Mubarakah Untuk dia Itu yang disebut oleh orang Arab Jumat Mubarakah Jumat Mubarakah Semoga Allah turunkan keberkahan 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 Nanti Yang Anda hafalkan Sampai Isya itu Diulang Malamnya pakai dalam tahajud 5 juz Dibagi misalnya 10 rakaat 1 juznya 1 rakaatnya Setengah juz Setengah juz Rakaat terakhir Witir misalnya Atau silahkan bagi Ke 23 rakaatnya Intinya adalah Silahkan Ulang-ulang hafalan Atau sengaja Untuk memperbanyak Bacaan di malam hari Anda hafal Al-Baqarah Pengen dipakai tahajud Boleh Al-Baqarah 186 ayat Bagi 11 Misalnya rakaat Silahkan Untuk memperbanyak Memperbanyak Dan mengulang bacaan Paham? 3 Ini jenis yang terakhir Dan ini yang sangat jarang Dilakukan Padahal Nabi Itu banyak disebutkan Dalam riwayat Sering mencontohkan ini Memilih surah-surah Yang setuai dengan Keperluan Anda Kebutuhan Anda Memilih surah-surah Yang sesuai dengan Kebutuhan Anda Keperluan Anda Tadi saya katakan di awal Semua surah Al-Quran Itu adalah Didesain sebagai Pedoman hidup kita Jadi semua masalah kita Solusinya ada disitu Saya pernah bacakan Di awal jumpa kita Banyak ayat di Quran Tentang hidup kita Nah kenapa Anda Saat malam Tidak bermohon kepada Allah lewat solat Anda Maaf teman-teman Bapak ibu sekalian Dengan membaca surah Yang terkait dengan Kebutuhan Anda Misalnya Anda yang sedang Mencari nafkah Kenapa tidak baca Ayat-ayat tentang Nafkah di Quran Minta dimudahkan Kan ada Dari Al-Baqarah 168 Al-Baqarah 172 Al-A'raf Ayat ke 96 Misalnya Tentang rizki di Quran 151 Ayat ke 22 Misalnya Ada semua Anda yang sedang Kesulitan misalnya Di rumah Dan sebagian Kenapa tidak baca Ayat-ayat tentang Kemudahan Ya mudah Urusan rumah Misalnya Quran surah ke 4 Ayat 34 35 Kalau ada persoalan Minta kepada Allah Solusinya Kemudian ada di Quran Surah ke 65 Ayat 2 sampai 3 Tentang masalah-masalah yang umum Anda yang di birokrasi Sekarang banyak orang Saya itu bingung ya Kalau masa-masa pemilihan itu Banyak mengerjakan hal-hal yang tidak perlu Padahal kata Quran itu Kurang surah 3 ayat 27 Kan jelas Dari 26 sebetulnya Sampai 27 nya Jelas Katakan Kekuasaan itu hanya milik Allah Allah berikan pada siapa yang akan daki Jadi kalau ada orang baik Diberikan Supaya kebaikannya Menyebar pada rakyatnya Kalau ada orang jelek Kemudian dia bisa naik Untuk ditunjukkan Yang salah di tempat itu Harus diperbaiki Supaya dia bisa diganti Dengan yang lebih baik Itu maksudnya Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan Makanya orang-orang yang pandai Itu dia akan mendekati Allah Dia akan memohon Supaya diberikan petunjuk Kalau diberikan Dia lakukan hal-hal yang baik Maka mendekat dia Baca ayat-ayat itu Sebetulnya kepala-kepala Yang calon pilkada Calon pemimpin dan sebagainya Calon kepala daerah Dari mulai yang ringan Sampai yang besar Kalau dia paham tentang ayat itu Dia bangun malam Dia minta petunjuk kepada Allah Itu titipan Karena kalau cuma jadi pemimpin Firaun pun pemimpin Tapi kepemimpinan Firaun Diabadikan bahkan dalam Al-Quran Sebagai contoh Karena itu Tidak belum tentu Mengantarkan dia ke surga Hati-hati Ada orang yang diberikan Kedudukan Dengan itu dia bisa ke surga Ada orang yang diberikan Harta dengan itu Dia bisa ke surga Ada orang yang diberikan Pengetahuan bekal itu Untuk ke surga Ada orang yang hanya Diberikan tenaga Karena itu yang membuat Dia ke surga Bilal mendapatkan tenaga Dengan itu dia pakai adhan Ali mendapatkan pengetahuan Dengan itu dia pakai berda'wah Baik Sebagian sahabat Mendapat kedudukan Di antara mereka Ada Umar bin Khattab Yang dipakai Untuk mengantarkan ke surganya Yang harta benda Seperti Abdul Rahman bin Auf Tapi jangan lupa Ada Firaun Yang pernah mendapatkan Kedudukan Diberi contoh Tapi tidak bisa Mengantarkan ke surganya Ada Korun Yang ketika Dia punya harta Hanya dipakai foya-foya Jadi kalau orang sekarang Hanya ingin ikutan foya-foya Dia ketinggalan Telat dia Keduluan Korun Katakan pada orang kaya Ibu-ibu sosialita misalnya Yang cuma gosip Datang macam-macam Kalau cuma begitu Katakan terlambat Sejak zaman Nabi Yusuf Sudah ada sosialita Yang cuma gosip Kumpul-kumpul Katanya disini ada orang ganteng ya Sampai kejebak kan situ Tuh Emang dia gak tahan Yusuf keluar Begitu keluar Wah Ini sih bukan manusia Ini malaikat yang sedang menyamar Ganteng-ganteng Nabi Orang sekarang Ganteng-ganteng Serigala Digosipin lagi Tuh Udah ada Kasusnya banyak Jadi untuk apa Kalau cuma kumpul-kumpul Gak ada kerjaan Harta dibanggakan Cari ayatnya Begitu anda dihadapkan pada suasana itu Baca Malamnya bangun Sujudnya lama Kan suratnya pilih yang sesuai Teman-teman yang mau menikah Ya Yang belum ada jodoh misalnya Kan cari ayat-ayat Supaya Allah bimbingkan Ya Calon-calon yang bagus Kalau laki-laki Pasti perempuan calonnya Cari ayat perempuan-perempuan yang baik Atau sebaliknya Ada kurang 51 Ayat 49 Ada kurang surat 49 Ayat ke 13 Ada kalau mendekat ke pernikahan Kurang surat 30 Ayat 21 Anda ingin samara Samara Tapi ayatnya gak pernah dikaji Ya Walaupun isti anda calon yang namanya samara Tapi kalau gak pernah dibaca Ayatnya mustahil baca Kurang surat 31 Ayat 30 Ayat 21 Baca Yang belum nikah Orang bilang jomlo Gak apa-apa Anda jomlo visabilillah Ya Berusaha untuk mendapat yang berbaik Jomlo dibagi tiga Jomlo visabilillah Jomlo syariah Dan jomlo sengketa Nanti kita bahas lain waktu lah Bagi yang belum menikah Baik Jomlo sengketa itu pilihannya banyak Tapi belum bisa menentukan Ya Sehingga jadi persoalan Kenapa jadi kesitu Jadi itu intinya ya Itu intinya Cari Kalau belum bisa Cari indeks-indeks Ayat-ayat Quran Di indeks-indeksnya apa Pelajari itu Dan contohnya banyak di hadis-hadis Nabi S.A.W. Untuk amalan-amalan para sahabat Bahkan Nabi Zakaria Ketika sholat di mihrabnya Maryam itu Apa yang beliau baca dalam sholatnya Beliau memohon Sepadah diberikan karunia keturunan 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 Kala rabbi hamdi Miladung Kedhuryatan tayyib Inna kesemi'un doa Quran surah 3 38-39 Apa yang terjadi Begitu dibacakan itu Turun jawaban dari malaikat Kamu akan punya keturunan Dijawab langsung Ya anda ini bagaimana Keperluannya Pengen proyeknya lehancar Yang dibaca Milal jinnatiwan nas Susah Dikabulkan Proyek banyak kangguan Jinn lagi Jinn lagi yang datang Sudah ya Cukup dulu ya Sekiranya cukup dulu Untuk hari ini Ini pembuka Nanti Saya tidak bisa berjanji Tapi saya mengusahakan Sebaik yang saya bisa lakukan Pertama untuk Pertemuannya akan datang Kemungkinan Wallahu'alam Tapi Nampaknya kami akan Berangkat tahun ini Untuk berhaji Dengan beberapa Rombongan para penghafal Quran Mohon doa Semoga dilancarkan Semuanya baik Tapi tentunya Dengan kepergian Dan keberangkatan kami Artinya Itu barangkali Akan menjadikan Pertemuan kita sesi Di bulan depan Barangkali untuk sementara Kita berlibur Tapi libur itu Bukan berarti Kosong dari takdim Karena saya akan Berikan PR pada anda Yang akan saya cek Di pertemuan setelah Saya pulang dari haji PRnya Adalah pengulangan Dari yang sebelumnya Setiap yang hadir Insya Allah Menghafal Sebelas ayat terakhir Surah Ali Amran Siap? Siap ya? Sudah hafal Baik Kenapa rame di belakang? Kok PRnya sama Ustadz? Karena belum hafal Sampai hari ini Baik Sudah ya? Satu itu Yang kedua Jika ada pertanyaan Pertanyaan terkait Nanti malam ini Kami ada AQS Langsung dari Bekasi Itu insya Allah Nanti kita buka Malam hari nanti Untuk meneruskan Tentang fikri haji Bagi yang akan berhaji Anda boleh simak Kajiannya Atau yang belum berhaji Anda juga bisa menyimak Atau yang telah berhaji Bisa menyimak Untuk indikator keberhasilannya Nah kemudian Berita yang ketiga Insya Allah Kami akan mengadakan Manasik akbar Bagi siapapun yang ingin Belajar Tentang manasik haji Bagi yang sudah Yang akan berangkat Atau yang belum Kemungkinan waktunya Sabtu yang akan datang lagi Tanggal 21 pagi hari Ya nanti kami akan update Kembali waktunya Tempatnya di Bekasi Kami siapkan miniatur Dan seterusnya Yang terakhir Ini yang paling penting Kami sudah siapkan Insya Allah Kita Sedang menyiapkan betul Mungkin tanggal yang sesuai Kami akan launching Tentang syiar Al-Quran Kami akan membuka Pusat Al-Quran Yang namanya At-Taisir Learning Center Pusatnya di Bekasi Tapi nanti kami akan Membuka kesempatan Bagi teman-teman sekalian Termasuk Mirsa Dimanapun Anda berada Di seluruh wilayah Indonesia Bahkan di luar negeri Jika ingin membuka Kemudian Dari turunan-turunan itu Komunitas Misalnya yang tersambung Ketempat kami Itu silahkan Kami perkenankan Nanti kami kirimkan Silabusnya Bahan pendidikannya Dan juga turunan-turunan Musrafnya Nanti ada tiga program Pertama pengentasan Buta baca Al-Quran Musrafnya kami siapkan Tahun ini kami cetak 125 ribu Kemudian yang kedua Ada untuk pendalaman Ma'ana Al-Quran Bahkan dari perkata Kami juga cetak 125 ribu Dan yang ketiga Untuk menghafalkan Qurannya dengan Metode At-Taisir Kita akan Kemudian korelasikan Dan lingkarkan Ke seluruh Wilayah-wilayah Khususnya di Indonesia Nanti teman-teman Yang siap untuk ikut Nanti boleh nanti Buka komunitas saja Tempatnya gak usah diwakafkan Anda aja yang rawat itu semua Nanti kita linkkan Ketempat kami Kita kirimkan Kurikulum Dan kita berikan Pelatihan-pelatihan Itu kelas pertama Launching kelas kedua Insya Allah dalam pekan ini Akan dilaunchingkan Kelas Quran Kelas kehidupan Quran Yang pernah kami Sampaikan dulu Itu nanti ada Kelas dokter Kelas pengusaha Kelas macam-macam Itu ada disitu Dan itu akan menurunkan Ayat-ayat Quran Sesuai dengan profesi Misalnya Anda yang mahasiswa Apa saja Ayat-ayat bibingan Dalam belajar Nanti ada kelasnya khusus Anda akan dididik Tentang turunan Makna Al-Quran Tentang bagaimana Cara belajar Sesuai dengan Petunjuk Quran Dan sunnah Misalnya yang dokter Silahkan Dokter nanti masuk Kelas dokter Itu dibagi sub lagi Nanti ada dokter Tentang jantung Kemarin kami sudah diskusi Dengan dokter jantung Hasilnya hebat Apa kaitan zikir Dengan kesuasana jantung Beliau uji Sampai beliau cek Ada alatnya pak Alatnya kecil ya Dan kami sudah diskusi Jadi beda Bahkan beliau cek Lintas agama Ada yang dicek Misalnya agama A Agama G Agama C Dan luar biasa Begitu yang lain Diminta untuk beribadah Menurut kepercayaannya Itu tidak mencapai Tingkat standar Dalam tingkat ketenangan hati Dicek Hatinya Dadinya macam-macam Tapi ketika Seseorang sholat Itu melebihi Standar dari yang telah Ditetapkan Dari aspek ketenangan Pada jiwa Nanti akan digali Dokter mata misalnya Bagaimana petunjuk mata Di Quran Saya pernah nanya Dokter mata Dok apa Ukuran mata yang sehat Diskusi ya Ustaz kalau Matanya bagus Jelas Tidak ada bayangan Tidak ada penghalang Itu sehat Saya bilang Saya banyak temukan Yang seperti itu dok Sehat Bagus Tidak pakai kacamata Tapi dia tidak bisa bedakan Mana sendal dia Mana sendal orang lain Itu kenapa Itu saya bingung Itu nanti kita dudukkan Di satu kelas Dan seterusnya Nanti Yang seperti itulah Mudah-mudahan Saat memberikan resep Tidak hanya diberikan Minum obat ini Tapi dia katakan Quran surah sekian Ayat sekian Baca lagi Itu yang kami sampaikan Kalau ada benar Itu semua dari Allah Sebagai titipan Sebagai petunjuk kebenaran Rasulullah Kalau ada yang salah Itu mutlak dari saya Pribadi Anda boleh sampaikan Untuk saya kemudian Perbaiki Dengan segala kerandahan hati Kalau menemukan kesalahan Cukup ditinggalkan Ambil pendapat Ustaz lain yang lebih baik Tapi kalau Anda Menemukan kebaikan Silahkan amalkan Karena Allah sedang mencintai Anda Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Jika Anda belum sempat berlomba Dengan orang soleh Untuk meningkatkan ketaatan Maka berlombalah Dengan para pendusa Untuk bertobat Dan beristighfar Kepada Allah Saya mohon pamit Dan mohon izin Saya diberikan Kelapangan Untuk menuju kendaraan Supaya mudah Sampai ketujuan Karena kami sangat ditunggu Pada hari ini Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anda ilaha Illa anta astagfiruka Wa atubu ilaih Wa akhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil alamin Wa alafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh